Oke, putaran kedua sudah dimulai Tapi nampaknya Persija Jakarta Masih senyap-senyap aja Gue ngeliat beberapa tim Sudah mulai aktivitas transfernya Bahkan lawan kita sekarang pun Sudah ada pemain barunya Tapi anehnya ini Persija Walaupun memang sedang proses sekarang infonya Tapi kayaknya masih senyap-senyap aja gitu Gue khawatir Gue khawatir ini kejadian lagi seperti sebelumnya gitu Jadi sebelumnya senyap-senyap-senyap Gagal dapet pemain yang bagus Nah sekarang gue takutnya ini terulang lagi gitu Harusnya kemarin itu Bursa transfer sebelum ini itu menjadi pelajaran buat Persija Dan sekarang harusnya dia lebih serius lagi Gue gak tau kondisinya apa di dalam Mungkin sedang serius Ada beberapa nama muncul Ada beberapa nama juga yang akan keluar disitu Kayaknya ya feeling gue Persija itu akan melakukan perampingan Kepada squadnya Jadi squadnya sekarang terlalu banyak Mungkin akan dipinjamkan beberapa pemain Dan kayaknya akan dirampingkan sama Persija Jakarta Oke Gue udah mencatat disini ada beberapa yang menarik menurut gue Kabar-kabar dari Persija Tapi sebelumnya gue minta kalian untuk like video gue Seperti biasa Supaya ratingnya bagus Video gue disebarin Yang udah subscribe juga Lo bunyiin loncengnya Jadi ketika gue upload Lo dapet notifikasi Dan jangan lupa doain gue Gue biasanya mengingatkan kalian untuk sholat Gue lupa juga Sholat dulu baru nonton gue Dan gue sekarang menambahkan Untuk meminta kalian doain gue Supaya gue sehat terus Supaya gue rezekinya Berlimpah ruah Jadi gue masih bisa berbagi terus sama kalian Gue kemarin di Instagram Mencoba berbagi rejeki Alhamdulillah banyak banget Yang bisa terbantu Dan gue minta kalian untuk mendoakan Supaya gue bisa terus kayak gitu Lo aminin aja Gak usah di kolom komentar Aminin dalam hati aja Jadi cukup buat gue Oke Gue mau coba langsung Yang pertama ini ada kabar dari Ini sensitif ya Dari Witan Sleman Gue cukup goyang juga Ketika ngadeng kabar Witan Sleman ini Ada selentingan-selentingan Dan diiyahkan oleh postingan dari Si Ngapak Pasukan Ngapak Posting Jebret Captionnya titik-titik Tapi kalau gak ada apa-apa Gak mungkin juga dia posting kan Terus ada Indobola Transfer juga Dia posting juga Yang biasa membahas rumor Bagi gue Kalau gak ada sesuatu Gak akan dirumorkan Tapi gue ngeliat kemarin Si Witan ini masih ikut sama tim Ada yang bilang Di antara dua klub dia Yang pertama itu Dia ada yang bilang Ke Borneo Karena dia pengen lebih deket Dengan keluarganya Yang kedua Ada yang bilang juga Kalau dia akan Ke salah satu tim Di Liga Indonesia Kalau gak salah Namanya Bayangkara Jadi ada dua Dua tim Yang kemungkinan Witan akan dilepas ke sana Gue gak tau ini kabar bener Apa enggak Apa dijual Apa dipinjemin Apa cuma rumor Kita gak tau Kita tunggu aja Karena Sudah ada dua akun besar Yang menginfokan itu Ya tentu Pasti ada sesuatu Gak mungkin Cuman Iseng Ngelempar berita aja Kalau gak ada sesuatunya Oke Yang berikutnya Dari Z Valente Gue sebenarnya Awalnya gak begitu percaya Sama rumor ini Gue bilang Ya Z Valente Masa Z Valente Kan si Panca ini Ngomongnya Pak Panca ini Ngomongnya Kalau pemain asing Yang akan datang itu Dia pemain yang Belum pernah main di Liga Indonesia Z Valente Yang main di Persebaya Tapi Kabar terbarunya Z Valente ini Udah gak latihan Di Persebaya juga Dan dia Kayaknya Gue ngeliat dari postingannya Komen-komennya Jangan Z Valente stay Z Valente stay Biasanya kan Kalau yang kayak gitu-kayak gitu Kan bakal dilepas tuh Nah Z Valente juga Kabarnya udah gak di Persebaya lagi Dan dia gak tau sekarang-nya dimana Muncul kemarin foto Backgroundnya gambar gedung Gedungnya itu mirip Kayak di kuningan Itu Tambah mencuat lagi Rumor kalau Z Valente Ke Persija Gue masih belum meyakini Karena belum fix Tapi kisi-kisi itu ada gitu Kenapa? Karena Dia udah gak latihan di Persebaya Terus ada foto lagi di Jakarta Ya kayaknya mengiakan gitu Tapi ini masih sebatas rumor Gak bisa diiakan Ya kita tunggu aja Kita tunggu aja Gimana kabar si Witan tadi Gimana kabar si Z Valente yang tadi Oke Gue mau sedikit Apa namanya Ini selingan aja Kabar tentang si Apa Panpel Persija Yang melarang bendera Palestine Ini agak lucu buat gue Mungkin ya Gue gak ngerti ya Di Eropa pun sama Banyak banget Tapi memang semuanya dilarang gitu Karena apa Alasannya gini Karena klub bola itu Tidak berpolitik Oke Dari sisi politiknya Memang Gak bisa dicampur adukan Tapi dari sisi kemanusiaan ini Di situ juga ada gitu Bentuk bawa bendera ke stadion itu Bagi gue itu adalah Bentuk rasa simpati kita Terhadap saudara-saudara kira di Palestine Gak ada yang salah Dulu Pas Ukraina dibombardir sama Rusia aja Orang bawa-bawa bendera Ukraina Ke ini juga gak Gak ada larangan Tapi kenapa pas Palestina Tiba-tiba larangan itu ada gitu Itu Harusnya sih enggak Kalau gue Gue kemungkinan besar Kalaupun gue ke stadion Gue akan pake shell Palestine juga Kayaknya gak ada permasalahan di situ Ini bukan terkait dengan politik Gak ada urusan kita mempolitik di Palestina Yang kita pikirin Itu kemanusiaannya Tapi kita balik lagi Kalau memang aturannya ada Kalau memang peraturan itu ada Dan si PANPEL itu menjalankan aturannya Kita juga harus ngertiin dia juga Cuman yang gue minta satu Jelasin gak bolehnya kenapa gitu Jangan abu-abu Gak boleh pake bendera Palestine di tribun Kenapa? Kalau mau dukung ke Palestine aja Itu kan bego gitu maksud gue Bukan gitu Lo harusnya mengedukasi Gak boleh Apa namanya Ada bendera Palestine di tribun Kenapa? Karena aturannya begini 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 Dan saya menjalankan tugas itu Itu masih bisa diterima Tapi kalau omongan lo Ke Palestine aja Kalau mau dukung Lah Itu terlalu mencuat Dan akhirannya Mampus juga loh Itu viral juga Dimana-mana Gue posting Gue sempet posting Dan kaget Gue ternyata seluruh Akun bola Yang besar-besar itu Memposting video itu Kalimatnya Tata keramanya Adapnya itu Mesti dikedebankan Jadi Gak bluner buat lo juga Oke lo security Lo yang mengamankan Tapi lo punya adap disitu Lo ada Ada apa Tata keramanya Sama orang timur gitu Kita gak bisa yang dikasarin Kita kalau digencet ya Kita Bakal berontak gitu Nah itu Salahnya Bagi gue disitu Salahnya dibilang Lo kalau mau dukung Ngepalisin aja Gila kali Itu yang Makanya gue bahas Di video ini Oke Sekarang gue mau ngebahas PSM Sedikit PSM ini Lawan kita yang sekarang nih Mungkin gue agak telat Postingnya tapi gak apa-apa Ini informasi aja PSM itu udah transfer Dua pemain asingnya Dan satu lokal Dia Setelah ngelepas Pluim Dia udah mendatangkan Dua pemain asing Dan satu pemain lokal Sedangkan Persija Masih anjep-anjep aja Keluar pun gak ada Masuk pun sama sekali gak ada Jadi Walaupun PSM performanya Sekarang lagi kurang bagus ya Tapi Ini agak mengkhawatirkan juga Buat kita gitu Ketika kita ngelawan PSM Nanti ada rekod-rekod disitu Lo ini menarik banget Apa namanya Ada poin-poin yang harus lo perhatiin Oke Masalah Persija Transfernya itu Kemarin si Mik Si Mik ini lucu ya Si Mik Mau dilepas sama Persija Ke Liga 2 Itu bukan rumor Itu beneran Emang iya Ditawarin Yang paling masuk di akal Yang paling Mengiakan itu PSPS Kalau gak salah Si Mik kan nolak Katanya dia gak mau main di Liga 2 Rasanya ya Gak mungkin Persija Cuma nawarin dia ke Liga 2 Pasti ke Liga 1 dulu Berarti kan Liga 1 Semuanya gak ada yang mau Makanya ujungnya Ditawarin ke Liga 2 Tawarin ke Liga 2 Si Mik ya gak mau Kan kalau jadi pemain Udah mau dibuang gitu Harusnya Tau diri ya Harusnya lo Apa kayak Masa gue mau dibuang sih nih Kenapa gue nih Apa gue terlalu Bodoh mainnya Atau terlalu bego Gue mainnya Kok gue mau dibuang Ini sih gak ada urusan Ini orang tebal muka gila nih Dia gak ada urusan Masih cengangas Cengenges aja Udah main gak bener Cengangas Cengenges Dibuang Kagak mau lagi Ini orang full complete ini Jadi yang gedek sama dia Bukan cuma kita aja Bukan cuma penonton Tapi manajemen pun Gue rasa gedek sama dia Buktinya apa Buktinya mau dibuang Thomas lo kemarin ditanya Dia bilang Lo kenapa diganti si Mik Pas lagi pertandingan Kasih Thomas lo Dia kecapean Dia kecapean Gue punya striker Yang Ada 3 3 striker Yang tiga-tiga aja Gak bisa gak golin Ada si Mik Ada Samoser Ada Ajiku Suma Gak bisa gak golin Tiga-tiganya Dari awal musim Sampai sekarang Gak ada yang bisa Gak golin Tambah si Mik lagi Udah gak bisa Gak golin Cepet capek lagi Bahkan dia cenderung Jadi back lawan Lebih gila lagi Oke Terus Yang berikutnya Gue ada 5 poin Terakhir 5 poin tentang Persija Yang akan melawan PSM Makassar Ada catatan-catatan Menarik disini Yang pertama adalah Kita lagi di trend buruk Kita nih Kondisinya lagi buruk Trendnya lagi Lagi gak bagus Kita itu 5 pertandingan terakhir 3 imbang Dan 2 kali kalah Ini gak bisa jadi Bekel Untuk kita mengalahkan PSM Mengkhawatirkan Yang kedua Ada pemain di PSM Yang harus diwaspadai Yaitu namanya Kenzo Kenzo ini Dia udah kalau gak salah ya Dia udah 8 gol Dia udah nyatakan 8 gol Ini pemain yang sangat Amat bahaya Oke Yang berikutnya Dari 5 pertemuan terakhir Kita belum pernah kalah 3 kali menang Disana ya Kita 3 kali 5 pertemuan terakhir Lawan PSM Makassar Itu kita gak pernah kalah Kita 3 kali menang 2 kali seri Sebenernya ada Ada sisi negatifnya Ada sisi positifnya Nah ini positifnya Kita gak pernah kalah Lawan dia Oke Tapi Di sisi lainnya Ini poin keempatnya Di PSM Makassar pun sendiri Dia main di kandang 2 pertandingan terakhir Gak pernah kalah juga Jadi kita 5 pertandingan terakhir Lawan dia gak pernah kalah Sedangkan dia lagi Trendnya buruk juga Sama sama kita lagi hancur Tapi di kandang Dia gak pernah kalah Gak pernah seri Selalu menang di kandang Nah ini yang mengkhawatirkan buat kita Yang terakhir Kita tanpa Risky Rido Karena kartu merah kemarin Ini yang gue bikin Kesel banget sama orang ini Ketika kita butuh sama dia Ketika tim butuh sama dia Tiba-tiba dia kartu merah Itu di konten sebelum ini Gue sangat amat marah Ya udah Ini poin-poinnya Terus masalah tadi rumornya udah ada Kondisi saat ini Paling Thomas Del ditanya wartawan Dia bilang Saya yang paling saya pengen adalah Pemain lebih fokus aja Jadi Thomas Del udah menginstruksikan Mungkin bagi Del pemain gak fokus menjalankan Jadi Thomas Del di konferensi PSM kemarin bilang Yang penting buat gue pemain fokus aja dulu deh Kalau dia fokus Oke mungkin Formasinya berjalan Hanif Sabandi juga disitu Dia bilang Saya akan memberikan Yang maksimal Untuk Persija Jakarta Di pertandingan kali ini Oke Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Mudah-mudahan Di putaran kedua ini Menjadi titik baliknya Persija Persija bisa menang Bisa naik Bisa empat besar Paling gak Dan bisa di championship series Udahlah cukup Kalau misalkan pemain ini Belum datang-datang Pemain asing belum datang-datang Ya gue rasa kita akan gini-gini aja Kalaupun datang gak Mungkin langsung main juga Kita akan kehilangan Feeling gue Kita akan kehilangan Tiga game tanpa pemain asing Feeling gue Mudah-mudahan gercep Mudah-mudahan cepat masuk Pemain asingnya Dan asingnya bukan sembarang asing Asingnya bener-bener yang Yang bagus gitu Yang mumpuni Bukan cuman Dia orang asing Tapi mainnya blow on gitu Oke Sekian dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh